Ruben Onsu, terima kasih buat kebaikannya, dari gue kenal sampe sekarang dia selalu support, dari materi segala macem selalu dukung gue gitu loh Bahkan Caca pun sudah disiapkan rumah sama Ruben gitu loh Terjadi sama Caca yang jelas, yang terjadi yang jelas gue gak tau seberapa dalem ya, taunya beritanya ya begitu, masih simpang siur, terus gue kesana udah ya segala macem loh maksudnya Ya terima kasih juga buat Ruben Onsu, terima kasih Mak gitu, karena emang setiap bulannya Caca itu emang dikirim duit sama Ruben gitu loh Maksudnya Ben Su tuh orang yang bener-bener panutan gue yang selalu baik gitu, yang selalu ngedukung gue apapun itu Ketika Caca ada masalah kemarin, dia nelpon duluan, ada apa dik, ada apa, selamatin anak lu begini-begini-begini, apa sih Mak gitu loh Gue kan manggil Ruben maksudnya Mak gitu loh, karena dia udah kayak orang tua gue banget gitu loh Gue tuh seberat apapun masalah gue, gue ada masalah di luar, pasti Ruben Onsu tuh orang pertama langsung gitu loh Yang nelpon gue, kayak gue kemarin kena covid, dia langsung tanggap, gimana keadaan lu gini-gini lu harus sembuh, gini-gini-gini dia Karena ada masalah Caca juga, dia juga yang selalu tanggap Ruben Onsu gitu loh Mak gini-gini-gini Mak, dia gak bisa lagi ngomong Gue, kata dia Gimana ya, maksudnya Caca itu kurang apa sih gitu loh Menurut gue tuh gak kurang gitu loh, Ruben tuh selalu kasih uang Tanpa, tanpa Mak Ruben tau juga, duitnya dipakai buat apa kan kita gak tau Yang jelas, Ruben udah berbuat baik Terus, yang gak disangka sama Ruben tuh maksudnya kok begini jadinya gitu Tapi apa sama Bang Dika itu Caca juga seperti itu kah atau... Yang jelas gini, gue kenal Caca dari dulu sampai kita berapa tahun Berapa tahun Pisah, yang jelas Caca baik Yang kedua, gue kenal Caca-Caca gak gitu orangnya Gitu, karena BB sebanyak itu gue rasa itu bukan punya Caca Jadi harus digarisbawain dulu Gue temen-temen jangan nge-judge dulu itu punya Caca Caca cuman urin aja yang positif Kalo Caca pengedar itu gak mungkin Gue gak percaya kalo itu Caca Yang gue takutkan adalah Caca sama kekasihnya yang baru ini Ya sebanyak itu pasti bandar kan Maksudnya, takutnya Caca dicekokin atau gimana kita kan gak tau Atau di jebak Menurut gue, Caca baik lah Karena gue sebagai mantannya, gue turut prihatin Soalnya gue berpikirnya tentang anak-anak gitu loh Kalo misalnya ada orang-orang di luar sana menyalahkan Caca salah Walaupun Caca punya suami baru, punya kekasih baru saat ini Yang jelas, yang peduli sama Caca cuman gue Gitu, mana suaminya Di saat dia sekarang sambil ngurus anaknya Ada anaknya yang kecil kan Dapet dari suaminya yang baru, si Danar gitu loh Maksudnya, dengan adanya Caca terpuruk kayak gini nih Kita harus mendukung dia, mensupport dia gitu loh Bukan menjatuhkan dia, menge-judge dia Kita gak tau latar belakang dia seperti apa Dia bisa jadi kayak gini gitu kan Maksudnya, takutnya apa ada keributan baru sama suaminya Atau ada kekasihnya kan Kita kan gak tau Yang jelas Gue, mohon maaf sedusan besarnya buat temen-temen Itu bukan kesalahan Caca, mungkin kesalahan gue dulu Karena salah gue juga sebagai mantan suaminya dulu Mungkin kurang baik kan, maksudnya Itu yang pertama, yang kedua Mohon maaf juga buat Mak Ruben Onsu Terima kasih buat kebaikannya Dari Dari gue kenal sampai sekarang Dia selalu support dari materi segala macem Selalu dukung gue gitu loh Bahkan Caca pun sudah disiapkan rumah sama Ruben gitu loh Mau tinggal di Jakarta pada saat itu ya Gitu, bukan sekedar cuman transfer doang Jadi menurut saya Kita gak tau sih siasatuan kayak apa yang jelas Doa gue yang baik-baik aja buat Caca Mudah-mudahan Cepat selesai masalahnya Buat cowoknya Tolong tanggung jawab Akuin aja itu barang lo Caca cuman lo jebak atau gimana Gue Gue benci dia sama cowoknya Gitu Tapi kemarin ketemu sama Caca sendiri kayak gimana? Ketemu sama Caca? Gue ketemu Caca sih baik-baik aja Baik-baik aja gue dateng kesana Dia Ya nangis lah ngomong sama gue Maksudnya Ya itu bukan barang dia Banyak itu Gue terus gue tanya Kenapa positif urinnya? Ya dia pake doang Ya makanya yang ngerusakan cowoknya Cowoknya lah yang gak benar Tapi ini jadi berpengaruh gak sih? Kan anak jadi Seperti itu anak Anak-anak Gue sih sementara lagi fokus ngurusin Caca dulu ya Gitu satu-satu gitu Kalau Caca udah selesai Masalahnya anak kan masih kecil-kecil Belum cepat ke depan kayak apa yang jelas Anak-anak nanti Kayaknya gue yang ngurus deh Gue ambil Ada berapa anak sih bang? Dari Caca ini? Apa? Ada berapa anak? Dari Caca 3, 2 diurus gua 1 diurus Caca Jadi kalo misalnya kemarin itu Orang bertanya Andika gak ngurusin anaknya Salah Bukan gak ngurus Yang 2 belum sekolah sama gua Yang 1 sama Caca yang besar gitu Jadi bukan karena gue gak tau Maksudnya Caca kan ditangkepnya Kita gak tau bahwa anak Makanya gue kesana gitu Mungkin dari pihak keluarga sendiri sih bang Bagaimana menangkapnya? Dari pihak keluarga sih pasti berodang kontra ya Karena keluarga gua Ya Mbahas dulu kan tau sendiri Gue juga pernah Masuk gara-gara ya Kok lu mau bantuin gitu loh Kenapa sih gitu loh Lu goblok lu Kemarin-kemarin kan lu digituin Tapi gua mikirnya Gua Gua gak pernah naruh dendam sama siapapun Bahkan orang yang indah gua sekalipun Gua gak pernah dendam Yang jelas gua Menunjukkan selalu Baik Karena Caca adalah orang tua dari anak-anak gua Itu aja Permintaan tersendiri gak sih bang? Permintaan dari Caca sendiri? Permintaan tersendiri sama Caca Gua gak berani Terlalu nekem Caca terlalu jauh ya Karena kan Pemikirannya lagi kacau Maksudnya Caca kan lagi terburuk Gak mungkin juga harus gua kembat Untuk ngurus ngomongin anak Nanti aja dulu Kita kasih support Caca Gimana caranya Caca kuat Ngelewatin Hari-harinya Dengan status sedang baru Tanpa anaknya Mungkin kan Anaknya mungkin gua Gua akan urus Kalau hak aswana Kan aku jelas gua urus Tapi kemana langsung terbang ke Lampung Memang sengaja atau gimana? Iya sengaja Karena dapet kabar kan Temen telepon sama wartawan Disana saja ditangkep Makanya gua Gua gak percaya gitu Begitu ngeliat ya Bang jika akan pernah ada posisi disana Nanti akan jadi Bantuin-bantuin hukum Atau seperti apa sih bang? Kalau membantuin hukum Sejauh ini Paling bantu yang sebisa Terima kasih